musik 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 hari ini saya mau sedikit cerita pengalaman saya pas di di Taiwan terus kaburan gimana kalau kaburan itu kalau pulang ke Indonesia silahkan terus ya video nya saya mau bagi cerita ya temen-temen pas di Taiwan aku kan jadi seorang swasta yang menantapannya yang sering di cerita polisi gitu ya kaburan gitu dan aku tuh dulu itu pernah apa namanya itu pokoknya ceritanya itu ya aku aku di aku keluar maksudnya itu pulang ke Indonesia dimana aku kena tangkap polisi pos lagi aku tuh pas istirahat di mes mesnya itu ada yang ngelaporin aku tuh gak tau kalau musik itu ada yang ngelaporin mungkin udah nasibnya harus pulang Indonesia ya jadi itu ceritanya kayak gitu seru itu tuh sore sore ya kejadiannya itu ya aku kan kerja abis itu kan aku bilang aku mau istirahat dulu sama majikan aku bilang aku mau istirahat di mes oh yaudah kamu istirahat dulu setelahnya kan aku dulu kan majikan aku tuh malem jam 12 itu minta dipijitin majikan yang kaburan itu ya jadi aku tuh gak kuat gitu ya maksudnya itu kayak fisik aku itu enggak kan kalau kita gak kuat itu gak usah ditahui gak usah diterusin terus atau tidurnya malem terus ya ini jam berapa ya jam berapa ya kalau kakeknya baik kalau suaminya itu baik tapi kalau istrinya ya Allah jam 12 jam 12 aku jam 12 abis itu aku bilang sama kalau majikan aku mau istirahat ke mes aku gitu aku gak mau kerja lagi wicara ya akhirnya tanya yaudah gak apa-apa terus yang kakeknya itu ya ngasih beras ngasih makanan gitu ya sama aku ya tapi aku gak enak maksudnya aku bilang kakek jangan aku gak mau karena aku kan cuma istirahat di bentar ya di mes abis itu nanti biasanya aku langsung kerja lagi gitu kalau aku nasi juga peralatan aku kan di mes juga aku gak ada buat masak nasi ini paling aku kalau makan nasi itu ya kalau se pas swasta itu ya aku tuh gak pernah masak aku paling apa namanya beli beli pentang ya kalau di hongkong di taiwan tuh beli pentang gitu berapa 50 dolar aku berapa 50 NT itu udah apa aja ada kayak dulu tuh ya pas 2014 kayak 2015 abis itu abis itu aku tuh gak pernah masaknya abis itu aku aku bilang gak usah makasih terus udah beli kakekku tuh ngasih pasinen aku tuh sekitar seribu 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 NT lumayan buat jajan ya makasih banyak kakek aku sama kakeknya oke baik ya kakeknya setelah itu aku pulang ke mes ya pulang ke mes satu hari di mes aku tuh apa ya badannya tuh kayak merasa aneh gitu ya kayak lemes gitu ya gak ada selet maksudnya tuh kayak gak ada tenaga gitu ya apa aku ini kenapa ya aku main ke tempatnya eh ketemu aku kan ini ceritanya gini aku kan semalem malem itu kan ya mau keluar mau keluar mau keluar memakan terus abis itu di luar itu ada yang bilang gini mbak mbak eh sampai ada KTP gak aku bilang hati hati katanya disana ada ada polisi aku tuh langsung masuk ke dalam ya akhirnya aku tuh udah udah demikian udah malem itu udah ada terasa kayak gitu ya akhirnya aku masuk ke dalam mikirin aku tuh di dalam itu tuh aman ya ternyata tuh kita gak tau ya ternyata aku mungkin udah waktunya aku suruh pulang ke Indonesia ya akhirnya seperti itu akhirnya aku tuh sama was-was ya aku tidur tuh gak gak enak apa gak enak apa gimana ya aku kerja aja mungkin ya tapi kan aku belum dapat hujan juga ya terus tuh aku ini kan ke kamar jam 5 itu kalo gak salah udah pagi-paginya itu ya aku jam 5 jam berapa ya aku jam 5 sore ke tempat temen aku yang di atasnya lantai lantai 7 aku main kesana kan aku punya kuncinya juga gak ada ini gak ada kerjaan gak belum ada mood lagi kosong iya mbak abis itu aku ngobrol-ngobrol disana ya di tempat temen aku itu lalu itu mbak aku turun aja ke bawah ya perasaan aku gak enak banget aku bilang itu tuh perasaan aku tuh ada polisi semalam kan udah dibayangin bagi polisi gitu ya gimana ya gimana ya akhirnya aku tuh beli-beli makanan yang kayak apa namanya itu kayak nangka kering nangka nangka keringnya gitu terus makanan yang kering-kering gitu yang kan Taiwan itu kan banyak makanan kering dari Thailand akhirnya tuh aku beli itu sama beli susu aku pikirnya tuh aku gak mau kemana-mana dirumah aja gitu ya pas udah jam 7 kalo gak salah ya udah aku di dalam kamar kan temen-temen juga mau balik mau keluar katanya mau keluar satu ini apa namanya satu mes itu ada sebagian mes namun ayo kita keluar yuk belanja-belanja pas aku mau apa namanya mau ngambil duit ke kamar itu ya polisi itu masuk polisi polisi aku langsung larikan ke kamar ya kamar aku aku berdua orang sama sama dua orang berdua satu berdua orang aku berdua sama temen itu terus temennya itu yang disana itu bukannya ngumpet bukannya apa dia gak mau ngumpet abis itu ini apa namanya dia mah disana satu terus abis itu aku ngumpet kan gak ketahuan temennya itu malah gak tau itu temen aku itu bilang ee pokoknya polisinya itu digedorin semua didongkar gudu-gudu-gudu aku udah digedarkan astagfirullahaladzim ya Allah temen pesan aku itu lemes bawaannya itu pikiran aku ya Allah astagfirullahaladzim ya aku itu di lantai 6 kan ya akhirnya aku itu mau menjatuhin diri ya harusnya ke bawah tapi itu gak lebih bahaya ya aku pikir 2 kali lagi akhirnya aku gak mau ya aku aku mikir lagi daripada nanti aku bahaya mendingan aku pulang Indonesia aja lebih aman akhirnya tuh aku ke apa namanya aku gak pakai mukena kan ya aku pakai mukena gitu ditutupin gitu ya biar mereka gak ada gak ada tahu tanganku itu dibesih itu keliatan gini terus abis itu polisinya itu kan aku ke The Horde ngumpet gitu ya jadi semua dikumpet yang gini kalau temen aku itu gak ngumpet gak apa dia itu udah udah kayaknya udah pasrah banget disitu ya aku mau udah doa astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya pas polisi kesana ada dobrak kamu ada berapa orang di majakannya abis itu udah dibawa mungkin lagi interogasi lagi polisinya itu ngeliatin ngeliatin gak ada ya dia itu keluar abis keluar itu mungkin gak ngasih tahu di dalam sana temen aku gak tahu juga ya ngasih tahu apa enggak mungkin aku udah udah jalannya dia langsung ketangkap juga mungkin ini berpikir positifnya akhirnya polisinya kesana lagi buka hordeng bret tangan aku wah kamu disini maki deh aku aku bilang aku aku bilang maaf maaf bilang gitu aku maaf aku minta maaf karena aku kabur gak apa-apa kamu gak apa-apa kamu katanya kamu ini ya apa namanya ada sopan katanya ya gak apa-apa lah kamu pulang Indonesia ketemu orang tua malah bilangin gitu ya gak apa-apa pulang Indonesia ketemu orang tua iya aku bilang aku kan dulu kayak pokoknya kayak anak kecil banget ya maksudnya itu masih kayak lugu-lugu banget lah iya aku bilang gitu kamu katanya ini banget ya apa namanya apa sih namanya kayak apa ya kayak kamu tuh ini banget ya sopan banget katanya kamu tuh sopan banget katanya bilang gitu ada lah polisinya yang ngomong kayak gitu ya aku diem aja I'm sorry I'm sorry lalu setelah itu kita kalau yang temen aku yang tadi tuh udah diangkut duluan aku paling terakhir ya aku paling terakhir sama dia akhirnya jam berapa ya pokoknya jam 12 jam 12 malam semuanya itu kita jam 12 malam tuh dibawa polis ke Yilan ke Yilan dengan cara di borbol di borbol terus di kaki sama tangan di borbol pokoknya Masya Allah di borbol semua itu tak kaki tangan barang lagi ya abis itu ya Allah ini gimana setelah lagi ibu barang-barang lagi kan barang-barang berharga aku alami juga ya kayak anting uang gitu kan di tas itu kan abis itu Astagfirullahaladzim udah biar koper ini yakinnya aku Astagfirullahaladzim bener-bener pengalaman yang sangat pahit yang aku alami di Taiwan aku di penjara selama selama dari jam dari jam 7 proses dari jam 7 ke jam 12 malam itu jam 12 malam jam 12 malam ya jam 12 malam ya jam 12 malam aku kita ke Yilan dimaksudin terus abis itu imigrasinya bilang gini kalian itu bodoh kenapa kalian bisa ketangkap semua gini banyak orang akhirnya bukan aku sendiri ya tapi ada sekitar berapa orang ya kemarin tuh kayaknya 12 orang kalau gak salah 12 orang kalian itu bodoh kenapa ngumpul kayak gini sih katanya itu bodoh kalian itu ya katanya di budang bodoh-bodoh ya bukannya kalau kaburan itu mencak-mencak jangan merombongan kayak gini katanya abis diam aja udah disitu ya diintrobasi dikasino nama ini apa namanya alamat kalau majikan dulu aku yang mana tersebut untung aku masih inget karena paspor aku majikan aku ngasih paspor aku juga ada gak sih paspor ngasih paspor aku kan ini ya apa namanya masih inget aku masih inget jalannya itunya jadi itu polisinya itu ngacak bahwa ini pembantu kamu yang dulu udah ketangkap dia minta paspornya alhamdulillah agensi aku sama majikan aku juga enggak ngasih aku kan sama majikan aku juga enggak ada masalah ya sebenarnya jadi ada sebagian yang apa namanya majikan itu gak mau ngasih paspornya tapi alhamdulillah ini apa namanya nasib aku ya alhamdulillah majikan aku mau jadi aku tuh proses proses berapa bulan ya gak gak nyampe ya kita di penjara itu kita di penjara itu berapa ya aku di penjara aku sekitar sebelas hari sebelas hari itu aktivitasnya ya kita pertama masuk sana kayaknya tuh pernah banget ya karena banyak pikiran banyak pikiran setelah aku telepon ke Indonesia ma aku ketangkap polis terus kamu gimana ya nanti lagi proses nanti pulang Indonesia bilang gitu ya abis itu oh yaudah hati-hati katanya bilang gitu ya aku teleponnya itu pake telepon koin kalo gak koin kasih nama nama gitu ya di korek-korek di pencetin gitu ya telepon belinya di tempat di tempat di tempat apa namanya di tempat di tempat di tempat di tempat itunya juga ada ada kita waktunya beli misalkan hari ini waktunya belanja kita tuh nukarin pake koin gitu pake uang uang receh-recehan gitu kita beli waktu hari Rabu apalah kalo gak salah itu untuk beli-beli makanan stok makanan pagi-pagi kalo misalkan ada makanan gitu ya kita bisa beli makan mie apa gitu dan alhamdulillah sekali ya temen-temen aku temen-temen aku tuh di dalam sana itu orang-orang dari kayak dari China dari Vietnam dari Vietnam dari Taiko mereka tuh sering ada yang jemuk jadi tuh kayak makanan ringan buah-buahan itu sering ngasih sama Indonesia juga baik-baik banget mereka itu terus dia juga aktivitas di dalam penjara ternyata itu sangat positif sekali ya temen-temen kita itu dalam penjara itu kita gak apa namanya aktivitasnya itu ya kadang kita ada yang belajar mijit mijit muka passion mereka itu kan dari kabur kaburan itu ada yang di tempat passion muka 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 LAIA terus abis itu kalau kita sesama Indonesia cuman ngebutin uban aku tuh pengen belajar cara mijit muka aku diajarin terus kemudian difijitin juga baik banget mereka orang Keiko mereka sangat welcome banget, habis itu aktivitas sehari-hari pagi-pagi kita bangun pagi-pagi jam 7 ya kalau jam 7, pokoknya udah barang semua, sukat gigi habis itu, kita itu baris, misalkan ada penjaganya kesini ya beritahu satu, i, o, sam, se, u, yu c, pa, co, se, itu baris aja, itu kamar itu paling minimal ada 20 orang, satu ruangan itu mandinya barang-barang mandinya bareng-bareng, waktunya mandi itu jam 4, jadi kamera CCTV itu dimatikan habis itu setelah misalkan udah mandi semua CCTV-nya diaktifin kembali kayak gitu, aktivitas dalam penjara ya, saya pernah merasakan penjara, tapi bukan dari kriminal tapi cuma ini kabur ya, kaburan jadi, kita mungkin kalau kriminal hukumannya lebih berat lagi ada hukumannya beda-beda kalau kalau ada sih sebagian yang TKW, yang TKI yang mungkin mengalami dia itu kayak kriminalisasi disana dipisahin tempatnya lebih hukumannya lebih berat kalau di Taiwan itu denda untuk denda orang kaburan itu minimal sekitar 10 ribu ya pas aku 2015-2016 kemarin aku di denda 10 ribu itu sebenarnya itu berapa aku dan apa namanya denda untuk orang TKW kaburan itu dulu ya 2016 kemarin itu masih 10 ribu itu apa namanya dendanya 10 ribu itu uang Indonesia berapa sih uang Indonesia itu sekitar 3 jutaan apa 3 jutaan kalau gak salah sih seperti itu ya terus ditambah kita beli tiket tiket apa namanya tiket pesawat kita beli sendiri aku beli kemarin habis 17 17 17 17 inti mungkin 17 inti satu bulan gaji aku ya sekitar 5 jutaan dulu ya sekitar segitu alhamdulillah aku tuh di penjara selama 11 hari itu rasanya itu penat banget penat banget walaupun ada aktivitas-aktivitas gitu ya rasanya itu kayak gelisah gitu ya gak tenang gitu mungkin karena banyak pikiran juga habis itu pulangnya pulangnya ke Indonesia kita itu diborgol juga malu gak sih aku diborgol diborgol iya diborgol kok bisa diborgol ya kan kaburan kalau kaburan pulangnya diborgol itu malu banget ya pas di bandara apa dikasih tas gitu ya terus habis itu kita jalan tapi kakinya gak diborgol ya cuma tangannya aja itu pas kaki dan tangannya itu pas lagi kita mau dibawa ke Yilan kita diborgol disana nah di Yilan itu kita itu diperiksa detail banget buka baju semuanya diperiksain ada apa jadi kita itu gak bisa megang HP HP disita jadi barang-barang kita itu terlalu mudah ada tulisannya pokoknya detail banget ya dan ini ya perhatian buat yang ada Taiwan yang mau kaburan pikir dua kali lagi deh daripada nanti misal karena kalau kaburan itu kita pindah-pindah majikan kita kalau misalkan harus adaptasi lagi itu yang membuat berat ya kayak kayaknya disini satu bulan lama banget disana satu bulan itu mending kalau majikan yang mampu untuk membayar ya kalau kalau aku tuh kemarin itu kurang nasibnya kurang baik ya maksudnya ya kepake cuma apa namanya tuh satu bulan ada yang dua bulan ada yang tiga bulan ada eh gak ada yang gak ada ada yang paling lama aku kemarin itu sampai 7 bulan di majikan yang apa namanya sebagiannya itu habis itu aku baru merasa menyesal ya kalau kaburan ini ternyata gak enak ya ada pasti lagi majikan ada pasti lagi majikan setiap majikan yang ketempat beda pelaturannya ini pelaturannya kayak gini kayak gini ini pelaturannya kayak gini kayak gini pusing ya dan aku nyampe bandara 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 di situ Tau Yen kalau gak salah kan dari Yilan ke Tau Yen mungkin ya dari dari Tau Yen dari Tau Yen itu ya aku tuh ada gempa bumi yang dahsyat banget aku ngelukulang itu gempa bumi gede banget apalagi Tau Yen itu kan banyak gempa bumi Tau Yen itu sering banget gempa bumi menakutkan ya teman-teman kalau gak ada gempa bumi Tau Yen itu kayak gue berblu-blu jadi tuh kayak semua tuh kayak banting gede banget pokoknya ngeri ya hewan hewan tuh kawan banget gue lupa dari sini ya yang harus diambil motivasi dari saya sih maksudnya bukan motivasi ya maksudnya itu kalau kita ngambil keputusan itu dipikir-pikir dulu apa dampak dari kita jangan asal ngambil keputusan tanpa memikirkan dampak sebelumnya sekarang aku disini aku mau belajar apa namanya harus belajar apa ya kalau di sebenarnya gimana ya kalau di Taiwan itu mungkin karena karena yang kaburan itu dendannya sedikit mereka itu jadi mendingan mendingan kabur deh dan kalau di Hong Kong ini kalau di Hong Kong ini perbedaannya kalau di Hong Kong ini orang yang kabur di dendannya 90 juta uang Hong Kongnya 50 50 50 50 50 dolar bayangkah kapan gak ada yang berani kabur mungkin sebagian orang aja yang apa namanya yang berani kalau aku sih gak berani uang segitu mendingan kita pulang di Indonesia aja nah teman-teman ini cerita aku pas di Taiwan pernah ngalami hal yang tidak baik karena dengan pilihan aku sendiri yang membuat aku terjurus dalam apa namanya dunia perkaburan tapi alhamdulillah sih karena ya seperti itu ya itulah cerita saya terima kasih banyak yang udah melihat yang sudah mendengar cerita saya pas di Taiwan semoga bermanfaat semoga semoga ambil ambil ini aja ya ingat yang ada Taiwan jangan kabur karena kalau udah kabur itu kita di bagi selama 5 tahun gak bisa masuk ke Taiwan akhirnya bisanya masuknya ke Hong Kong gitu teman-teman yaudah teman-teman sedikit banyak mohon maaf jika ada kata-kata yang salah jangan lupa like komen subscribe ya bye-bye